Kembali di Fakta 62, dari sampah berubah jadi karya. Inovasi kerajinan tangan dikembangkan oleh ibu rumah tangga asal Kampario. Ia membuat aneka krasitas dan sendal dari enceng gondok yang kerap disebut sebagai tanaman gulma. Di tangan Junior T, enceng gondok, tanaman gulma atau tanaman yang dianggap tak bermanfaat. Lantaran pertumbuhannya yang besar dan kerap menutup aliran sungai, justru jadi aneka kreasi yang berdilai ekonomis. Junior T, ibu rumah tangga asal Kampario, memanfaatkan bagian enceng gondok jadi bahan baku kreasi kerajinannya. Dan menyulap tanaman gulma itu menjadi tas, sandal, dompet, hiasan kaca dan benda-benda unik lainnya. Saya juga punya hobi, bikin-bikin tas, bikin-bikin bunga, pokoknya hobi dan saya sekarang sangat tertarik dengan enceng gondok. Karena enceng gondok bahannya sangat murah, tidak memerlukan biaya, tidak dibeli. Makanya saya sekarang mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar rumah saya untuk bisa belajar bersama cara membuat produk tersebut. Junior T mendapat bahan baku dari sungai. Eceng gondok lalu dipilih diambil batang daun yang panjang untuk dikeringkan. Setelah kering, proses merajut pun dimulai. Tekuni hobi ini, Junior T bisa membangun sebuah merek bernama Kriya Sanaks. Dari perajin ini pula, ibu rumah tangga ini pun bisa membuka lapangan kerja di lingkungannya. Selain itu, bisa menjadikan enceng gondok ini motifnya lebih beragam. Tidak cuma anyaman yang tradisional pada umumnya. Jadi kita bisa menciptakan motif-motif baru. Ada yang kemarin kita buat itu motif daun sawit. Itu terinspirasi dari daun sawit itu. Kreasi eceng gondok ini dijual dari harga 50 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Penjualannya pun offline dan online. Dipasok ke sejumlah hotel di Yogyakarta dan Bali. Namun, dipesan juga secara online bahkan dari negeri jiran sana. Junior T berharap kreasinya tak hanya bernilai ekonomis, tapi juga bisa memicu semangat untuk bisa membuat barang-barang yang remah lingkungan. Okisulistio meleporkan untuk NET.